Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan kenaikan ragaman hayati. Hutan salah satunya. Untuk mempertahankan kelestariannya, diperlukan penolahan hutan yang bertanggung jawab dengan standar yang baik. Sebagai organisasi global, FSC menyediakan sistem akreditasi sukarela dan sertifikasi pihak ketiga secara independen. FSC memberikan alternatif penerapan standar pengolahan hutan di ranah nasional melalui NFSS. Penyusunan NFSS berlangsung sejak tahun 2014 oleh kelompok pengembang standar yang mewakili pemangku kepentingan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. NFSS disusun untuk menyelaraskan prinsip dan kriteria FSC yang berlaku global dengan konteks dan praktek pengolahan hutan terbaik Indonesia. Untuk menerapkan pengolahan kelestarian hutan yang bertanggung jawab, dibutuhkan implementasi prinsip sebagai berikut. Prinsip 2. Ketentuan kerja dan hak pekerja Organisasi harus memelihara atau meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi pekerja. Prinsip ini terdiri dari 6 kriteria dan 38 indikator yang ditujukan kepada pengelola sebagai berikut. Organisasi harus menaati konvensi dasar ILO terkait prinsip dan hak fundamental di tempat kerja. Konvensi dasar ILO menetapkan standar dasar pekerja seperti Kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap hak berorganisasi Adanya hak berorganisasi dan merunding bersama Mencegah dan menghapuskan kegiatan kerja paksa Pengupahan yang adil Adanya kesetaraan dan tidak ada praktik diskriminasi dalam seluruh jabatan, gender, maupun pekerjaan Menghapuskan pekerja anak dan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja Organisasi mendukung kesetaraan gender dalam praktik kerja, peluang pelatihan, pemberian kontrak, proses keterlibatan, dan aktivitas pengelolaan Adanya mekanisme rahasia yang efektif untuk melaporkan dan menghentikan kasus pelecehan seksual dan diskriminasi gender, status perkawinan, keturunan, atau orientasi seksual Pelaksanaan praktik kesehatan dan keselamatan kerja dijalankan untuk pelindungi pekerja, dilakukan sesuai dengan skala, intensitas, dan resiko Organisasi wajib menyediakan sarana kem untuk pekerja yang memadai sesuai dengan persyaratan di Annex B2 Ketentuan pengupahan pekerja diberikan sesuai standar minimum industri kehutanan atau upah sesuai kebutuhan hidup layak dengan tepat waktu Pemotongan gaji untuk pajak, asuransi, dan fasilitas lain mengikuti persyaratan hukum Jenjang karir dan prosedur kenaikan jambatan pekerja jelas sesuai dengan struktur organisasi yang ada Organisasi menjamin pekerja mendapatkan pelatihan yang memadai terhadap aktivitas pengelolaan yang akan dilakukan Adanya mekanisme penyelesaian keluhan yang terbuka dan ketersediaan kompensasi yang adil untuk pekerja Atas kehilangan atau kerusakan properti, penyakit, atau kecelakaan kerja yang terjadi selama bekerja Melestarikan hutan tidak akan berhasil hanya dengan pengetahuan saja Akan tetapi diperlukan juga aksi nyata Bersama, mari kita lestarikan hutan kita dengan pengelolaan hutan yang bertanggung jawab Terima kasih telah menonton!